Terlalu banyak dramanya. Mungkin yang dimaksud Presiden Jokowi Dodo memang benar. Namun drama Jelang Pilpres kali ini harus diakui ada peran dari keluarganya. Keluarga Presiden Jokowi menjadi sorotan pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia minimal Capres-Cawapres yang disinyalir memuluskan langkah putranya. Gibran Raka Buming Raka menjadi Bacawapres Prabowo Subianto. Terbaru Ipar Presiden Jokowi Dodo Anwar Usman diberhentikan dari posisinya sebagai Ketua MK pada Selasa. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK-MK menilai Anwar melakukan pelanggaran dalam bentuk-benturan kepentingan yang membukakan jalan bagi keponekannya Gibran untuk maju pada Pilpres 2024. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor. Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisian hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Drama lain menantu Presiden sekaligus Wali Kota Medan, Bobi Nasution, ikut mendukung Prabowo Gibran meski masih berstatus sebagai kader PDI Perjuangan. Alhasil, seperti halnya Gibran, Bobi harus menghadap kantor DPP Partai untuk memberi penjelasan. Kini baik Gibran maupun Bobi belum mengumumkan keluar dari Partai Banteng Moncong Putih itu. Terkait isu bakal merapat ke Golkar, Gibran mengaku belum ada pembicaraan. PDI pun hingga kini belum menyatakan secara terbuka memecat Gibran dan Bobi dari keanggotaan sebagai kader partai. Tim Liputan CNN Indonesia